Oke, kita akan mereview pertandingan di Liga Primer Rusia antara Krasnodar versus Dinamo Mosko Skor sombik menit ke-69 adalah 2 untuk Krasnodar dan 2 untuk Dinamo Mosko Goal pertama diciptakan oleh pemain Krasnodar bernama Tony Trinda Dedevilena di menit ke-11 Kemudian goal kedua diciptakan lagi oleh tim Krasnodar melalui Yuri Karasinski di menit 51 Kemudian di menit 18, salah satu pemain Krasnodar mendapatkan hukuman kartu merah yaitu Bayu Pantaleo di menit 18 Di menit 58, Dinamo Mosko mampu membalas ketinggalannya dengan mencetak satu gol oleh Daniel Komin di menit 58 Kemudian di menit 66, Dinamo Mosko mencetak gol lagi yang dilakukan oleh Konstantin Cukavin di menit 66 Sehingga skor menjadi 2-2 di mana Krasnodar bermain dengan 10 pemain karena Bayu Pantaleo di menit 18 mendapat hukuman kartu merah Untuk susunan pemain Krasnodar menggunakan strategi 4-2-3-1 dengan penyerang satu Andrelonov Klayson, Kabila, Bamberto, Kaczynski, Bilena, Cernok, Sorokin, Kayu, Smolkinov, Bapurin Untuk Dinamo Mosko menggunakan strategi 4-3-3 yaitu Lesopoi, Kuliov, Zakarshan, Paumin, Moro, Zimanski, Skopin, Step, Orgets, Yevgenyev, Varela, dan Bibernasunin Oke, masih skor masih 2-2 Kita lanjut lagi nanti laporannya Terima kasih